Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 923-925 Ledakan, pada saat ini, kekuatan-kekuatan kuat membombardir bersama-sama. Lin Yan tidak pernah menggunakan keterampilan seni bela diri apapun yang dia tunjukkan di hadapan semua orang. Pesona tahu di sekujur tubuhnya memadat, dan auranya kabur, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengenalinya. Jika seseorang mengetahuinya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Bahkan jika dia keluar, dia akan menjadi sasaran sekte yang kuat. Ketika mereka tiba di sini, semua orang tahu bahwa harta karun di sini luar biasa dan bahkan terkait dengan warisan kuno Kaisar Agung. Tidak ada yang berani meremehkannya. Belum lagi warisan Kaisar Agung, bahkan warisan setengah Kaisar pun bisa menyebabkannya badai berdarah di seluruh dunia spiritual. Berbeda dengan para jenius ini, Lin Yan juga mengerutkan kening. Orang-orang ini jelas menjadi luar biasa. Saya khawatir dia telah memperoleh warisan lain, dan kekuatannya tirani. Jika hanya satu orang, Lin Yan tidak takut. Tapi ada terlalu banyak orang. Dan ada banyak praktisi yang menonton secara diam-diam. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengambil tindakan, dengan cahaya putih memancar dari tubuhnya dan matahari di atas kepalanya. Dia adalah tubuh astral. Matahari secara alami adalah sejenis bintang. Jadi ledakan kali ini seperti auman matahari. Keterampilan bertarung dapat mengembangkan segalanya. Lin Yan dengan sengaja menggunakan seni bela diri Gunung Swanbeidau yang dia lihat di pintu masuk reruntuhan kuno dan meledakannya pada satu orang. Bang, pria itu tiba-tiba muntah darah. Dan karena cahaya yang kuat ini, semua orang tidak dapat membuka mata. Seseorang meledak dengan kekuatan jiwa, tetapi bahkan kekuatan jiwa yang ada tidak dapat menembusnya. Berdengung, pada saat ini, Tao Yun Lin Yan tiba-tiba berubah, sosoknya bergerak, dia keluar dari lingkaran pertarungan dan berlari ke sisi lain, auranya juga berubah, berbeda dari sebelumnya. Cahaya menghilang dan semua orang tampak fokus, hanya untuk menemukan bahwa orang yang tadi telah pergi. Huh, di mana dia? Teriak seseorang. Namun mata semua orang terfokus, dan mereka benar-benar tidak dapat menemukan orang yang mengambil tindakan. Aku sudah tahu siapa orangnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Meski latar belakangnya luar biasa, aku akan tetap menemukannya demi batu misterius ini. Pria yang muntah darah itu langsung berteriak, lalu meminum pil dan menuju keluar dari gua. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang mengikuti tubuh matahari. Banyak orang mengertakkan gigi. Mereka telah lama melihat sepuluh karakter itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dan sekarang mereka tahu siapa yang mengambil batu itu, tentu saja mereka tidak akan menyerah. Tidak ada aura-orang itu di sini, dan dia jelas telah melarikan diri. Batu itu mungkin ada hubungannya dengan warisan Kaisar Agung. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa, seseorang tidak akan ragu untuk bertarung. Namun banyak orang yang tidak pergi, malah mencari batu lain. Mereka pun ingin mengambil batu tersebut, namun sayangnya semuanya gagal terlaksana. Dan semakin banyak praktisi yang mencari di tempat lain. Adapun Miaohan, dia masih di sini. Meski baru saja terjadi kekacauan, dia tetap tidak bergerak. Matanya menyala, melihat ke tempat lain. Ada sesuatu yang misterius di sana, dan sepertinya ada cahaya tak kasat mata yang jatuh ke tubuhnya. Pada saat itu, dia sepertinya mendapat pencerahan, dan seluruh dirinya menjadi halus. Lin Yan berada di pojok, tidak melihat siapapun. Dia bahkan tidak melihat ke arah Miaohan. Sebaliknya, dia memfokuskan pikirannya melalui wuji suanyu dan melihat ke batu itu. Dia memadatkan garis kekuatan jiwa dan membombardir batu itu. Klik, mungkin karena kekuatan jiwa ini mungkin juga disebabkan oleh tiga kitab surgawi lainnya. Batu itu pecah, dan kitab surgawi keempat muncul. Meskipun saya sudah menduga bahwa ini adalah buku surgawi. Tapi itu tetap mengejutkan Lin Yan. Ada sembilan buku surgawi. Setiap buku yang diperoleh akan menjadi legenda abadi. Sekarang dia sebenarnya mendapat empat eksemplar. Tuan Tian Gen. Melihat buku surgawi ini, Lin Yan langsung terkejut. Apa artinya ini? Dia tahu tentang alkemis, pemurni senjata, ahli formasi, penjinak binatang buas, ahli kutukan, del. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada Master Tian Gen. Meskipun Lin Yan menghabiskan hati dan jiwanya, dia tetap tidak bisa membuka buku itu. Hanya tiga kata ini yang bisa dilihat. Buku surgawi pertama adalah praktik reinkarnasi. Buku surgawi yang kedua adalah teknik mata surgawi. Buku surgawi ketiga adalah dou zan tiansu. Lin Yan sangat ingin tahu tentang guru surgawi ini sekarang. Bagaimanapun, ini adalah alam surga. Master Tian Gen membuat orang berpikir tanpa henti. Sepertinya kita hanya bisa membukanya dengan mengeluarkannya. Kekuatan hati dan jiwa ada di dalam batu giyok hitam yang tak terbatas ini. Jadi tidak bisa dibuka, kata Lin Yan diam-diam. Tapi ini jelas bukan waktunya untuk mengeluarkan buku surgawi ini. Kalau tidak, jika seseorang memperhatikannya dan mencoba mengalihkan perhatiannya lagi, tidak akan sesederhana itu. Hah! Tepat ketika Lin Yan hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa batu di sebelahnya adalah sesuatu yang istimewa. Sepertinya ada kehidupan di dalamnya. Batu-batu di sini tidak dapat dilihat dengan mata Tao. Yang satu ini tidak terkecuali. Yang terpenting batu ini bisa bergerak sesuai perasaan Lin Yan. Dia menatap semua orang, dan menemukan bahwa tidak ada yang memusatkan pandangan padanya. Dia hanya menyelimuti tempat itu dengan Daoyun, dan kemudian dengan cepat memasukkan batu itu ke dalam Uji Suanyu. Ini adalah sepotong batu giyok, tapi kebetulan berada di pojok. Dibandingkan dengan batu misterius lainnya, tidak ada yang memperhatikan. Ini pasti karena belum pernah ada yang mengambilnya sebelumnya, bukan? Sudah waktunya untuk pergi. Dengan buku surga di tangan dan batu yang luar biasa di tangan, Lin Yan tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Lin Yan jelas tidak peduli dengan warisan lainnya. Setelah melihat Miaohan, Lin Yan menemukan bahwa tidak peduli betapa sulitnya dia untuk melihat. Ada sesuatu yang misterius pada dirinya. Ini mengejutkan Lin Yan. Melihatnya dengan hati-hati, tubuhnya muncul di depan Lin Yan lagi. Lebih merah muda dan lembut. Tapi kemudian aura memenuhi udara, menutupi mata Tao Lin Yan. Sepertinya dia telah menerima warisan yang luar biasa. Lin Yan berpikir dalam hati, dan segera pergi tanpa mengkhawatirkannya. Dengan warisan seperti itu, akan sulit bagi praktisi biasa untuk menyentuhnya. Setelah pergi dari sini, Lin Yan ingin menyeberangi Gunung Kaisar lagi. Akhirnya kecewa. Emperor Mountain menghalangi jalan ke depan dan tidak dapat dilintasi. Terlebih lagi, tubuh batu Lin Yan tidak berguna di sini. Disan tidak tergerak sama sekali. Tapi Lin Yan juga menemukan tempat persembunyian, dan kemudian menggunakan formasi konsentrasi kekuatan jiwa. Kemudian dia menghela nafas lega dan mengeluarkan harta yang dia dapatkan di sini. Pedang perunggu itu berdentang. Namun, Lin Yan berencana untuk mengintegrasikannya dengan pedang kuno Taik Suan. Meskipun pedang perunggu itu luar biasa, ia hanya memiliki spiritualitas dan tidak memiliki jiwa pedang. Bagaimanapun, itu hanyalah pedang dao. Jika diintegrasikan ke dalam pedang kuno Taik Suan, jiwa pedang pasti akan menjadi lebih kuat, dan itu bisa disebut Kaisar Pedang di masa depan. Tapi untuk ini, Lin Yan lebih memperhatikan buku hari itu dan batu lainnya. Mengeluarkan batu giyok, Lin Yan sangat penasaran, apa isinya. Dia sudah bersiap, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan mengaktifkan pedang perunggu dan pedang kuno Taik Suan untuk membunuhnya. Tapi ketika Lin Yan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan batu giyok itu, segala sesuatu di dalamnya membuat Lin Yan melihat ke samping. Di dalam, ada kelinci. Kelinci ini penuh vitalitas dan sudah ada entah sudah berapa tahun. Lin Yan menatap pecahan batu, kuno dan misterius. Ini sama sekali bukan batu yang berumur 130.000 hingga 40.000 tahun yang lalu, bahkan lebih tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah gua batu di Gunung Kaisar memiliki suasana 130.000 hingga 40.000 tahun yang lalu? Mengapa batu ini begitu kuno? Kelinci itu bergerak sedikit dan membuka matanya. Matanya sangat indah, seperti permata. Tapi Lin Yan merasa tidak ada aura yang kuat. Apakah ini hanya kelinci biasa? Lin Yan tidak mempercayainya. Jika biasa saja, mengapa kelinci ini disegel di dalam batu kuno dan misterius? Tetapi jika itu kuat, di bawah pandangan Tao, Lin Yan juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya saja matanya berbeda dengan kelinci pada umumnya. Namun pada bagian bawah matanya, tidak ada yang istimewa dari mata kelinci ini kecuali bersinar. Saat berikutnya, Lin Yan melihat ketiga Gunung Kekaisaran. Dia tidak pernah percaya bahwa ini adalah akhir dari reruntuhan kuno. Dia masih belum banyak melihat pemandangan saat reruntuhan kuno dibuka. Tapi saat ini, dia tidak terburu-buru, tapi menggunakan kekuatannya untuk menyempurnakan senjatanya. Pedang kuno taik suan dan pedang perunggu keduanya luar biasa. Dan ketika dia merasa akan menjadi halus, pedang perunggu itu tiba-tiba berdengung. Pemurnian hari ini tidak menghancurkan spiritualitasmu, itu hanya menyatukanmu dengan pedang kuno taik suan. Hanya dengan cara ini kamu bisa menjadi lebih luar biasa di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pedang perunggu itu menjadi sunyi. Ledakan, Lin Yan menggunakan api dan bahkan mengeluarkan sepotong es emas. Ledakan, kuali void pola naga awalnya digunakan untuk memurnikan ramuan, tetapi sekarang juga dianggap oleh Lin Yan sebagai senjata ajaib untuk memurnikan senjata. Pedang kuno taik suan berdiri di kiri dan kanan di dalam kuali. Api abadi suci emas meraum dan menyerbu ke dalamnya. Baik itu pedang kuno taik suan, pedang perunggu, atau emas es, semuanya sangat kuno dan mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Pada saat ini, tiga harta karun bergabung menjadi satu, dan suara pedang naik ke langit, berubah menjadi niat pedang yang memenuhi langit. Mata Lin Yan memadat, dan dia tiba-tiba merasakan tau ki yang agung dan luas. Berdengung. Saat ini, Lin Yan mengeluarkan kapak San Haidau. Kapak San Haidau ini belum dimurnikan oleh Lin Yan, dan masih ada bekas di atasnya, namun juga dilemparkan ke dalam kuali virtual pola naga oleh Lin Yan Taiyuan. Di atas pedang suangu. Klik, suara tajam keluar, yang merupakan tanda patahnya kapak San Haidau. Ledakan. Kemudian terdengar suara gemuruh, dan kekuatan yang pernah dikumpulkan oleh orang-orang kuat dari sekte San Haixian di dalamnya meledak, menyebabkan seluruh kuali kekosongan bertanda naga bergetar. Namun, ekspresi Lin Yan memadat, dan kemudian dia minum tiba-tiba, dan energi pedang agung langsung jatuh. Cek, seluruh kuali kekosongan bertanda naga meletus dengan suara yang keras, tetapi di bawah kekuatan Lin Yan dan energi pedang, kekuatan yang dipadatkan oleh kapak San Haidau segera dilawan. Ada pun tandanya, itu juga menghilang sepenuhnya, dan kemudian Dao di atasnya San Haidau Aks adalah semua kekuatan diringkas menjadi pedang kuno taik suan oleh Lin Yan. Waktu berlalu dengan lambat, seiring berlalunya hari, butiran keringat tipis muncul di dahi Lin Yan. Jika ingin menyempurnakan senjata biasa, itu akan menjadi masalah sederhana bagi Lin Yan. Tapi ini adalah senjata Tao. Dan dan semuanya kuno. Ledakan. Namun, setelah penempaan hari ini, pedang perunggu dan pedang kuno taik suan bergabung menjadi satu. Kekuatan Tao dari kapak San Haidau juga masuk ke dalamnya. Pedang kuno taik suan saat ini telah berubah dari tampilan sebelumnya. Awalnya pedang berwarna gelap, tapi sekarang memiliki sentuhan emas. Panggilan, Lin Yan menarik Golden Sein Immortal Yan, dan pedang kuno taik suan melompat keluar, seperti serigala yang keluar dari gunung, dengan cahaya yang luas, dan jatuh ke tangan Lin Yan. Sedangkan untuk kapak San Haidau, meski masih ada, namun menjadi sia-sia setelah kehilangan kekuatan daunya. Pedang kuno taik suan ada di tangan, dan terlihat luar biasa. Senjata Tao kelas 2, ekspresi kepuasan muncul di bibir Lin Yan. Setelah menghabiskan begitu banyak kekuatan, pedang kuno taik suan langsung berubah menjadi pedang Tao kelas 2, dan ketika diayunkan, pedang itu sangat tajam bahkan kekosongan tidak dapat menghentikannya dan terbelah. Adapun energi kekaisaran sebelum pedang perunggu, sudah ada di dalam pedang. Tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah energi kekaisaran Lin Yan, tidak dapat dimurnikan, dan tidak dapat digunakan. Tapi itu bisa menyehatkan jiwa pedang. Biarkan jiwa pedang terus menjadi lebih kuat. Setelah semuanya selesai, Lin Yan juga memasukkan kuali void pola naga dan pedang kuno taik suan ke dalam liontin giyok penyimpanan, dan kemudian mengeluarkan buku surgawi keempat. Tapi yang mengejutkan Lin Yan adalah bahkan di sini, buku itu tidak bisa dibuka. Apa yang diwakili oleh Tian Gen Master? Gumam Lin Yan. Namun saat ini, tubuh kelinci yang berada di sebelah Lin Yan bergetar. Tapi Lin Yan jelas tidak melihatnya. Semua perhatiannya tertuju pada buku ini. Lupakan saja, sepertinya aku tidak akan bisa mempelajarinya secara menyeluruh untuk sementara waktu. Lin Yan tidak punya pilihan selain memasukkan kitab surgawi ke dalam uji suanyu. Tiga kitab surgawi lainnya dapat dibuka secara langsung. Hanya yang ini yang sangat istimewa. Berdengung. Pada saat ini, telapak tangan Lin Yan mengembun dan berubah menjadi garis. Itu adalah pola batu, dan ada gunung besar di pola batu ini. Langsung serap kelinci ini ke dalamnya. Setelah berkultivasi ke tingkat ini, taoisme Lin Yan sangat mencengangkan. Setiap pola dao dapat mengandung suatu kekuatan. Ada pun batu kuno, Lin Yan juga memasukkannya ke dalam pola batu di telapak tangannya. Kemudian dia memfokuskan matanya dan melihat ketiga gunung kekaisaran lagi. Pada zaman dahulu, hal itu sungguh menakjubkan. Itu penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Meskipun dia telah memasuki tempat ini sekarang, dia hanya melihat barang-barang dari zaman itu dan hanya mengetahui sedikit hal lainnya. Dia ingin masuk lebih dalam lagi, melintasi atau melewati gunung kekaisaran ini. Hanya dengan cara inilah orang lain dapat mengetahui tentang zaman yang lebih kuno. Gunakan ini untuk menyimpulkan apa yang terjadi di masa lalu. Berdengung. Dengan ekspresi terfokus, Tao melihat ketiga gunung kekaisaran, dan bahkan mata Lin Yan menembus langsung ke dalam kehampaan. Akhirnya, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang misterius. Benar saja, ada perbedaan. Lin Yan diam-diam berpikir. Ketiga gunung kekaisaran itu sebenarnya memiliki tiga pola kekaisaran yang tergantung di atasnya. Namun pola kekaisaran sulit dilihat dengan mata telanjang. Pola kekaisaran, menurut kekuatan Lin Yan, jelas tidak dapat dipadatkan. Tapi Lin Yan mampu memahami misterinya. Selama pola yang sama dipadatkan, meskipun itu adalah pola ilahi atau pola suci, itu akan berhasil. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan juga memadat. Tapi tidak ada yang berubah. Lin Yan sudah menduganya, dan kemudian dia tumpang tindih dengan tiga garis. Berdengung. Dalam sekejap, seberkas cahaya memancar dari tubuhnya, dan kemudian dia muncul langsung di tempat lain. Di belakangnya ada tiga gunung kekaisaran. Sepertinya kamu yang paling lambat. Saat ini, di samping Lin Yan, pohon kuno Shen Yisan dan Suan Lei keduanya ada di sana. Sejujurnya, aku hanya butuh satu hari untuk sampai ke sini. Jalang, berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Kata pohon kuno Suan Lei. Setengah hari. Kemudian pria Yisyu ini memandang Lin Yan. Lebih baik tidak mengatakan apapun, agar tidak menyakitimu. Mendengar ini, satu orang dan satu pohon semakin terkejut. Lin Yan tidak banyak bicara, lagi pula, itu hanya berlangsung seperempat jam. Hanya butuh seperempat jam untuk memahami misteri gunung kaisar dan tiba di sini. Mereka baru saja tiba di sini, dan mereka tidak bertanya satu sama lain apa yang ada di gua masing-masing. Namun, melihat senyum kejam Shen Yisan, terlihat jelas bahwa mereka telah memperoleh harta karun yang bagus. Bukan pohon guntur misterius kuno yang menderita kerugian, ternyata dia juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian mereka menatap ke depan, dengan keterkejutan di mata mereka. Gambar kuno yang ditandai dengan zaman tidak lagi muncul di sini. Ada energi iblis di atas langit yang belum hilang. Rupanya beberapa penggarap iblis sebelumnya telah menghancurkan gambar tersebut sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Sejauh mata memandang, ada kekacauan. Pegunungan itu pecah, terpotong di tengah, dan benar-benar melayang di langit. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa pohon, seolah-olah melayang di langit, bahkan sistem akarnya pun terbuka. Tidak ada jejak kehidupan, menatap segala sesuatu di langit, kata pohon kuno Suanlei. Meski pohon-pohon itu tampak hijau dan daunnya tidak layu, namun tetap saja mati dan tak bernyawa. Di bawah pandangan Lin Yan Dao, dia juga menemukan bahwa tidak ada energi spiritual di dalam pohon itu. Ini juga mengejutkan Lin Yan. Dia tahu betul bahwa kelinci di Batu Giok belum pernah ada di Gunung Kaisar sebelumnya. Seharusnya kelinci itu datang langsung ke gua Gunung Kaisar. Menatap lagi, Lin Yan menemukan banyak air sungai mengambang di langit. Meski suasana di sini kuno, namun tidak memiliki kekuatan spiritual. Sepertinya semua kekuatan telah terkuras abis. Ini adalah zaman kuno yang penuh dengan kematian. Tiba-tiba, sesosok muncul, itu adalah seorang lelaki kuno pucat dan kurus dengan wajah tidak berdarah. Dia melompat ke udara dan berjalan di atas pepohonan dan bebatuan. Tapi matanya kusam dan tak bernyawa. Jenazah orang yang sudah lama meninggal belum membusuk. Namun melihat pepohonan yang belum berubah menjadi debu membuat tempat ini semakin terasa misterius. Ada nafas. Saat ini, Shen Yisan tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia melihat seseorang melompat lebih jauh yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh Daoyun. Di bawah mata Dao, Lin Yan tidak bisa melihat dengan jelas siapa pihak lain itu. Untungnya, Lin Yan, Shen Yisan, dan pohon kuno Suanlei juga memadatkan Taoyun mereka, dan yang lain tidak dapat melihat penampilan mereka dengan jelas. Sepertinya kita tidak hanya luar biasa, ada juga orang-orang luar biasa di dunia ini, tapi saya benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Di Gunung Kaisar, pola Kaisar dipadatkan. Bagaimana seseorang yang bisa memahami pola Kaisar bisa menjadi manusia fana. Ledakan, dan pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi, dan kemudian niat membunuh memenuhi udara. Itu dia, di atas langit, bola energi iblis muncul, mengandung kekuatan yang kuat, dalam energi iblis, setiap mata yang cerah bersinar dengan aura. Siapapun yang masuk, mati. Energi iblis ini meraung, itu adalah kelompok pertempuran iblis, yang langsung menuju ke arah kultifator itu. Dentang, pria itu mengambil tindakan, kekuatannya meraung, dan semua orang terkejut, dan dia benar-benar dibombardir dengan kelompok pertempuran iblis. Keadaan pencerahan setengah langkah, puncak. Menatap orang yang melakukan gerakan, Sen Yisan tiba-tiba mengerutkan kening. Para kultifator yang memasuki tempat ini semuanya adalah generasi muda. Sebagai seorang kultifator muda, mampu mencapai kekuatan seperti itu bisa dikatakan seorang jenius sejati. Selangkah lagi dari pencerahan sejati, kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan segala arah. Berada dalam energi iblis itu, bahkan dengan kekuatannya, sulit untuk menghadapinya. Begitu sosoknya bergerak, energi yang sangat besar meledak, seolah-olah dia membawa seluruh alam semesta, dan segera dia langsung menuju ke kedalaman. Ledakan, segera, para penggarap iblis tak bernyawa dalam kelompok pertempuran iblis mengejarnya. Namun, sebagian dari mereka tetap tinggal, menatap Lin Yan dan dua orang itu, satu pohon datang dengan keras. Iblis, semuanya mati. Menatap pembudidaya iblis, Shen Yisan memimpin dan membuka kipas lipat. Kipas kertas itu sebenarnya terbuat dari kayu Tao, dan kertas itu juga kertas Tao mengambil tindakan. Dan kekuatannya bukan hanya setengah langkah menuju pencerahan. Pelacur ini, aku benar-benar tidak tahu apakah dia berhasil menerobos gunung Kaisar atau apakah dia menyembunyikan sesuatu sebelumnya. Karena saat ini aura Shen Yisan berada pada tingkat pencerahan setengah langkah. Kipas kertas di tangannya benar-benar menunjukkan kekuatan senjata Tao yang sebenarnya. Ledakan, adapun pohon kuno Suan Lei, mereka juga melawannya. Terlebih lagi, ia meraung dengan kekuatan guntur dan memiliki aura kehidupan yang kuat. Jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Yan juga mengambil tindakan dan mengeluarkan pedang kuno Taik Suan. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya kemasan dan ribuan energi pedang. Aura ini menyapu segala arah dan berdampak langsung pada kelompok pertempuran iblis. Seorang pembudidaya iblis segera dipenggal oleh pedang Lin Yan. Sangat disayangkan bahwa pembudidaya iblis tiba-tiba berubah menjadi aliran energi iblis, dan kemudian berkumpul kembali. Tidak bisakah dibunuh? Pohon kuno Suan Lei juga menemukan situasi ini, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Mereka sudah mati, jangan terlibat dengan mereka, masuk lebih dalam. Lin Yan berbicara, dan setelah kata-kata itu jatuh, mereka bergerak sangat cepat. Dalam hal kecepatan, Lin Yan tidak bisa tidak terkesan. Orang-orang yang dia kenal meninggal lebih cepat dari sebelumnya. Wu Chi juga seperti ini, begitu pula pohon kuno Shen Yi San dan Suan Lei. Tampaknya ini adalah keterampilan yang dikembangkan selama bertahun-tahun dalam menjalankan hidup seseorang. Memanggil, Lin Yan juga menggunakan keterampilan tubuhnya, dan kakinya seperti meteor yang lewat, satu poin lebih cepat dari mereka. Meskipun kelompok perang iblis tidak dapat dihancurkan, dalam hal kecepatan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lin Yan, Shen Yi San, dan pohon kuno Suan Lei. Ketika ketiga orang itu pergi dari sini dan melihat ke depan, mereka melihat reruntuhan yang bobrok. Tapi seperti sebelumnya, ia tidak bernyawa, dan ada banyak benda berantakan yang melayang di langit. Ini adalah akhir yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk pergi. Kita hanya bisa berpisah dan pergi ke segala arah untuk melihat apakah kita dapat menemukan harta karun itu. Shen Yi San menghela nafas sedikit, lalu berpisah dari pohon kuno Suan Lei dan pergi dari sini. Lin Yan juga mengerutkan kening, karena reruntuhan itu memblokir hampir segalanya. Tapi kenapa reruntuhan ini tidak melayang di langit? Bahkan Lin Yan memalingkan muka dan tiba-tiba melihat pemandangan yang sangat familiar di sini. Ini seharusnya menjadi aula pengorbanan. Begitu dia memikirkan hal ini, sikap Lin Yan tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi tempat kaisar memuja Chan Chan. Patung batu di aula ini pastilah Chan Chan. Bahkan di sini, Leontine Giok yang diukir dengan bunga dari pantai seberang yang pernah diberikan Chan Chan kepada Lin Yan bersinar, tapi hanya itu, tidak ada lagi yang muncul. Dan Lin Yan tidak pernah melihat Chan Chan lagi. Panggilan. Namun, pada saat ini, Lin Yan merasakan hembusan angin datang dari belakang. Sekarang aku tidak terluka, beraninya kamu muncul. Meskipun Lin Yan tidak berbalik, dia sudah menebak siapa orang itu. Sepertinya kewaspadaanmu tidak setinggi biasanya. Menatap punggung Lin Yan, suara pria itu sangat serak. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuhku? Aku harus memperlakukanmu dengan baik, kan? Lin Yan berbalik, menatap kultifator berjubah hitam dan berkata, kamu telah baik padaku, hidup dan mati. Menatap Lin Yan, kultifator berjubah hitam berkata pelan, tapi ini adalah takdir kita. Kali ini, saya ingin mencobanya dan benar-benar adil bertarung denganmu. Lihat apakah aku lawanmu. Kemudian, kultifator berjubah hitam berbicara lagi. Terima kasih. Terima kasih.